Kader terbaik PDIP Jokowi Dodo diperbutkan sejumlah partai politik untuk menjadi calon wakil presiden pemilu 2014 mendatang. Sementara PDIP hingga kini belum menentukan secara resmi siapa capres dan juga cawapres yang akan diusungnya pada pemilu 2014 nanti. Sosok gubernur DKI Jakarta, Jokowi, kini menjadi rebutan sejumlah partai politik. Mereka berlomba-lomba menawarkan diri dan mempertimbangkan sosok Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden. Namun hal tersebut tentu berpulang pada keputusan partai berlombang panteng itu mengingat Jokowi merupakan kader terbaik partai. Menurut sejumlah hasil survei, Jokowi Dodo menduduki elektabilitas paling tinggi dibanding sejumlah elit politik lainnya. Oleh karena itu sejumlah petinggi partai menilai Jokowi sosok yang tepat yang akan mendampingi capres pilihan mereka mengingat Jokowi merupakan simbol pemerintahan yang bercermin pada rakyat. Bisa aja tujuh sebenarnya, tapi saya singkat dari enam. Yang pertama, kita terpaksa jadi negara mengimport terbesar energinya. Kali-kali, redakan penduduk itu saat ini tiap tahun Indonesia. Nah yang keempat, itu juga yang gak kalah penting ya, yaitu... Kader terbaik PDIP Jokowi Dodo diperbutkan sejumlah partai politik untuk menjadi calon wakil presiden pemilu 2014 mendatang. Sementara PDIP hingga kini belum menentukan secara resmi siapa capres dan cawapres yang akan diusungnya pada pemilu 2014 nanti. Sosok gubernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo, kini menjadi rebutan sejumlah partai politik. Mereka berlomba-lomba menawarkan diri dan mempertimbangkan sosok Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden. Namun hal tersebut tentu berpulang pada keputusan partai berlambang banteng itu, mengingat Jokowi merupakan kadar terbaik partai. Menurut sejumlah hasil survei, Jokowi Dodo menuduki elektabilitas paling tinggi dibanding sejumlah elit politik lainnya. Oleh karena itu, sejumlah petinggi partai menilai Jokowi sosok yang tepat, yang akan mendampingi capres pilihan mereka mengingat Jokowi merupakan simbol pemerintahan yang bercermin pada rakyat. Saya ingin melihat, mengajak teman-teman untuk melihat kondisi. Paktai Demokrat yang akan menjadi konvensi ini dapat meng... Dalam satu koalisi yang nanti untuk memiliki koalisi yang lebih punya warna. Golkar mendorong pasangan capres, ARB dan Jokowi. Kenapa demikian? Karena kita ingin pemerintahan ke depan untuk kuat. Nah kalau dengan Jokowi berarti dua partai bergabung, Golkar dan PDP, sehingga kuat di parlemen. Jadi ke depan tidak dibutuhkan lagi koalisi yang besar dan bengkak seperti sekarang ini yang tidak membuat efektif pemerintahan. Itu dalam tatanan yang lebih tinggi dari saya lah ya, karena itu kan tim yang akan membahas. Karena calon-calon wakil presiden kita kan pasti banyak. Saya sendiri belum berani untuk ngomong karena kan bukan kapasitas saya untuk menyampaikan. Yang jelas kami belum fokus detail tentang saat ini, kita fokus untuk pemenangan legislatif. Terima kasih.